Intro Mendukung upaya melestarikan ekosistem pesisir PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penanaman 10.000 bibit mangrove di Pantai Baros, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan penanaman ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN Peduli. Bantuan bibit pohon mangrove diserahkan secara simbolis oleh Jenderal Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, M. Irwan Syah Putra, kepada Ketua Komunitas Pemuda Pemudi Baros, Sidik Muhammad Nurkolis. Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup, yaitu sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut sehingga bisa membantu menjegah abrasi pantai. Selain itu, mangrove juga memiliki fungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen, serta memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut. Karenanya, pohon mangrove ini dapat menjadi tanggung jawab bersama untuk dijaga, sehingga keindahan pantai dapat dilestarikan dan tidak menutup kemungkinan. Di masa mendatang, Pantai Baros bisa menjadi obyek wisata Pantai Mangrove. Di Pantai Baros, ini kami mengharapkan dapat menjaga kelestarian daripada lingkungan, terutama dari erosi, dan bisa menumbuhkan ekosistem baru di Pantai Baros, yang juga dengan tumbuhnya ekosistem baru di Pantai Baros ini, insya Allah nantinya bisa menjadi tempat masyarakat untuk mencari rejeki dengan adanya ekosistem baru, kepiting, dan lain sebagainya. Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Joko B. Purnomo menjelaskan, dahulu Pantai Baros merupakan destinasi wisata edukasi, namun akibat terjadi abrasi, wisata ini belum pulih sepenuhnya. Dengan adanya bantuan ini, pihaknya memberikan apresiasi tinggi kepada PLN atas bantuan penanaman mangrove. Peduli kepada lingkungan, sangat luar biasa sekali kami maturun dan mohon aplos untuk PLN kita. Perlu kami laporkan kepada Pak Irfan bahwa selama ini kita pemerintah kabupaten Bantul, ini selalu menjalin sinergi yang sangat baik, Pak, dengan PLN kita.